Pada Pekandas Custom Nah untuk informasi juga Kemarin malam kita kedatangan Satu mobil Hasil dari misi penyelamatan Pada Pekandas Custom Mobil ini Sepertinya bekas kecelakaan Dan akan kita coba bangun kembali Nah untuk Teman-teman yang pernah dengaran Seperti apa bentuk mobilnya Langsung kita cek Dan kita lihat-lihat Abah lagi ngecek kondisi mobil Teman-teman kita akan mencoba Lihat mobilnya Gimana itu kan Abah lagi ada disana tuh Nanti kita coba lihat Bagaimana Kondisi mobilnya Langsung aja kita lihat Let's go Let's go Bakas insiden apa bah Kepenyok-penyok banget gitu Kita gak tau ya Ini apa namanya Insidennya karena apa Tapi kalau kita lihat posisinya ini Kayaknya mobil itu Teguling apa gimana ya Soalnya Depannya ini hancur Nah pinggir sebelah sana Nanti kita bisa lihat juga Hancur gitu Kita cek surat-suratnya lengkap semua Sekarang kita putuskan untuk Mobil Come on brother Mau kemana Coba cek dulu ini mobil nih Gimana kondisinya Oke Karena Apa ya namanya Memang salah satu misi kita Adalah melestarikan Blazer gitu ya Makanya pada saat kita Mendapatkan info-info seperti itu Coba kita dengar lanjutin Dan Tadi malam mobil ini Kita bawa dari Bogor Pada Pokan Teman-teman bisa cek Dan mudah-mudahan Nanti kita bisa Review kembali mobil ini Kita rekondisi Supaya tetap bisa Kembali berjalan Ya ngaspal ya Ini karena Ya itu tadi Ini sayang banget Ini jenisnya DOHC-LT nih Dan Dan tujuh Dan tujuh Ini ada surat-surat Ini BKB nya 98 98 Oke Dan Kita putuskan untuk Merekondisi Kita akan rekondisi mobil ini Supaya Nanti Dan mudah-mudahan Nanti kita bisa Ketemu dengan Pemilik sebelumnya gitu ya Dan melihat bahwa Mobil ini Ini Kita selamatkan Dari Lampak Teman-teman kita Di Parung Di Lampak Kapakan Dan Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi salah satu unit Yang kembali mengaspal Di jalanan Dan Menambah satu unit Kendaraan Opel Blazer Yang Payak digunakan Ini coba kita lihat Di sini Nah ini Ini semua Paynya begini Ini juga Ini Gak bisa Apa ya Bintunya Dia ngelipat sampai seperti ini Nah ini Teman-teman mesti ketahui ya Salah satu Apa yang namanya Pengaman di sini Di sini Dia ada seal ship Protektor Jadi Dia ada lapisan baja Kalau misalkan Coba lihat sini Sekalian Kita bisa Biar-biar Teman-teman yang lain bisa tahu Coba Teman-teman bisa lihat Ini Di samping Ini Platnya yang memang tebal Dia punya Door protector Jadi ini Dia ada baja Ada-ada baja Jadi pada saat Misalkan Terjadi benturan Si baja ini Pertamanya meredam Meredam benturan ya Pertama meredam benturan Kedua juga Mencegah Agar si Pintu ini Tenggak Lenyut ke dalam gitu Ini adalah salah satu Standar keamanan yang Yang ada di mobil Ini Ini Kita coba cek Dalamannya Itu kemarin mungkin Oleh Teman-teman disana Sempat Sudah Mulai dibuka Dipretel Tapi Alhamdulillah Ternyata Kita berhasil Menyelamatkan Unit ini Jadi Sebelum Dipretelin Approx Jadi Alhamdulillah Sudah ada info Untuk kita Jadi kita coba Kirim Tim Kesana Dan Alhamdulillah Mobil ini Bisa Kita bawa pulang Padepoka nanti mungkin tim depokandes custom akan coba memberikan yang terbaik untuk mobil ini supaya tetap bisa melaju kembali di jalan ini juga tadi kemarin juga ada satu unit mobil juga nih ini miliknya teman kita yang ini minta di restorasi cek kondisinya udah sangat memprihatinkan begini nah ini dashboard juga pada pecah tuh ya kan kita coba rekondisi mobilnya supaya mobilnya juga bisa kita juga sedikit bingung hari ini di Padepokandes custom memang Alhamdulillah lagi padat-padatnya pekerjaan dan ada beberapa unit yang sedang finishing disana ayo kita lihat ya nih kaktar tunggunya begitu panjang hehehe ini juga mobil-mobil yang kemarin itu masih di mobil yang kemarin ini ada unit yang baru ini pempernya lagi dibikin pempernya lagi dibiung untuk mobil ini ini dulu deh ini dulu nah ini double cabin yang dari teman makasih udah selesai dan tinggal nunggu penentuan warna karena teman kita Om Malana belum memberikan pick untuk akan dibikin warna apa untuk mobil ini udah selesai pengejaan bodinya tinggal pembelian cat dasar aja tinggal pembelian cat dasar tapi kita nunggu tiknya dulu ini juga dua kabin yang teman kita itu sudah selesai juga sudah selesai pembentukan bodinya juga sudah selesai dan ini coba cek di sini bisa cek ini semua udah beres tinggal pengerjaan bodinya udah mudah-mudahan sebulan terutang mobil ini sudah selesai ya ya lanjut ke mobil ini juga udah finishing ininya bodinya semuanya udah dipoksi tinggal penghalusan saja ini babnya juga sudah selesai di tepul dan mudah-mudahan sempatnya bisa terlalu mungkin itu dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk update pekerjaan di pemerintah kemarin ada yang sempat tanya ke saya bahwa Om kenapa lebih konsisten konsen ke keblazer gitu ya yang jelas mungkin karena memang basic kita di awalnya dari blazer kita lihat bahwa blazer ini masih sangat menarik dan sangat sangat bisa untuk di rekondisi sedemikian rupa hingga menjadikan mobil-mobil yang layak untuk bersanding dengan mobil-mobil baru nah artinya mungkin bukan kita tidak mengerjakan mobil yang lain tapi karena memang kebanyakan yang masuk kita di teman-teman blazer ya akhirnya lebih banyak penggarapannya di blazer dan oke ada pertanyaan juga yang masuk ke kita artinya berapa sih budget yang yang mesti dikeluarkan untuk merubah blazer kondisi standar jadi double cabin gitu kan jadi kalau misalkan kita mau konsep double cabin artinya double cabin itu budgetnya dari mulai pembentukan bodi terus sampai dengan interior dan pengecepan itu memakan biaya kurang lebih sekitar 35 juta jadi untuk pembentukan bodinya sampai beres finishing pengecepan nah mungkin untuk teman-teman yang sudah mempercayakan penggarapannya kepada tim DS Custom saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa mohon bersabar karena pekerjaannya begitu banyak dan alhamdulillah teman-teman mau menunggu ya mudah-mudahan ini terus menjadikan teman-teman dan pengguna blazer khususnya tetap lebih apa ya lebih mencintai mobilnya gitu dan mudah-mudahan blazer tetap kestari dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Depokandes Custom juga bisa menginspirasi teman-teman di daerah lain untuk lebih berkreatifitas dan mengeluarkan ide-idenya seputar modifikasi khususnya oke ya itu dulu mungkin